Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar Kau hilang gak usah pake lama-lama lagi seruput kopinya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam badai super Fearless Ark pada saat ini dikelilingi oleh tentakel tajam yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk kehampaan Dapat dikatakan bahwa badai super ini ibarat gelombang besar yang akan mencabik-cabik semua yang berada di sekitar Di dalam badai super ini juga terdapat banyak bahtera kecil dan ukurannya kurang dari sepersepuluh ukuran Fearless Ark Namun bahtera-bahtera ini tidak seperti Fearless Ark Mereka tidak hanya tidak diserang oleh delapan cakar kehampaan Tetapi juga mereka semuanya terlihat stabil di dalam badai super Lebih dari belasan bahtera pada akhirnya muncul dan mengelilingi Fearless Ark Mereka tetap berada di sekitar Fearless Ark seolah-olah sedang menunggu Fearless Ark hancur Sementara itu Fearless Ark jika dilihat dari kejauhan sosoknya dikelilingi oleh delapan cakar kehampaan Delapan cakar kehampaan ini dengan panik menghantam perisai pelindung dari Fearless Ark Namun pertahanan dari Fearless Ark ini benar-benar sangat menakutkan Karena meskipun makhluk ini menghabiskan semua kekuatannya Tampaknya akan sangat mustahil bagi mereka untuk bisa menembus perlindungan Fearless Ark Kehancuran Fearless Ark sepertinya hanya akan terjadi jika saja Xiaoyan benar-benar telah kehabisan pil ori jinki untuk mengendalikan bahtera Pada akhirnya dengan cara ini Fearless Ark terjatuh ke dalam situasi fasit jangka panjang Mereka tidak mampu mengendalikan arahnya tetapi seiring dengan berjalannya waktu Arah dari bahtera ini terus berubah dan ajaibnya arah bahtera ini sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh guntur hitam Waktu pun terus berlalu hingga tanpa terasa 20 tahun pada saat ini telah terlewati 20 tahun yang sangat lama ini benar-benar mengalir dengan sia-sia Selama periode waktu ini Ding Yue juga pada dasarnya tidak pernah beristri jahat Sosoknya selalu waspada karena takut dengan keadaan darurat yang akan terjadi Dalam 20 tahun terakhir juga 8 cakar kehampaan pada saat ini mengelilingi bahtera Fearless Mereka tampak menyerang bahtera Fearless tetapi sesungguhnya mereka juga merupakan pelindung dari Fearless Ark Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pada akhirnya Ding Yue segera melihat bahwa di kompas langit berbintang Riak badai berangsur-angsur menghilang dan Ding Yue pada saat ini menghala nafas lega Lautan kehampaan juga pada saat ini perlahan-lahan menjadi semakin tenang Dan hal ini berarti bahwa mereka telah lolos dari badai super Badai kehampaan yang menakutkan ini benar-benar berlalu dengan tenang dengan cara yang tidak dapat untuk dijelaskan Ketika badai meredak 8 cakar kehampaan ini juga pada akhirnya menyerah-menyerang Fearless Ark Mereka segera mengikuti badai kehampaan dan pergi meninggalkan Fearless Ark Namun meskipun begitu di dalam kesunyian ini masih ada belasan bahtera yang mengelilingi Fearless Ark Posisi dari Fearless Ark pada saat ini benar-benar tidak diketahui Namun jika dilihat dari kejauhan pada saat ini dapat terlihat ada berbagai macam puing-puing di sekitarnya Puing-puing ini bersumber dari bahtera- bahtera yang telah hancur Terlebih lagi ada juga banyak bangkai binatang buas yang sangat besar Tampaknya spesies dari makhluk kehampaan ini adalah mereka yang tidak bisa terlepas dari kehancuran badai super Sementara itu di antara banyak bahtera yang pada saat ini mengelilingi Fearless Ark Salah satu bahtera yang merupakan pemimpin pada saat ini sedikit mendekat Pemimpin di antara kelompok ini seketika berkata bahwa tidak ada aura di dalam bahtera Menanggapi hal tersebut sesosok lainnya pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa ia pernah menemukan bahtera ini sebelumnya Sepertinya bahtera ini telah dikepung oleh delapan cakar kehampaan Dan ia tidak menyangka bahwa lambung kapal ini masih utuh Jika memang begitu permasalahannya seharusnya tidak akan ada permasalahan yang terjadi di dalam bahtera Oleh karena itu bagaimana mungkin pada saat ini mereka tidak bisa merasakan sesuatu di dalam bahtera ini Haruskah mereka pada saat ini mengirimkan orang untuk menggeledahnya Menanggapi hal tersebut sosok sebelumnya pada akhirnya berkata bahwa bahan dari bahtera ini juga tidak biasa Jika mereka dapat menjual bahtera ini mereka mungkin benar-benar akan mendapatkan keuntungan yang bagus Pria itu pun seketika sedikit mengangguk sebelum akhirnya segera memerintahkan para prajuritnya untuk mendekati Fearless Ark Lebih dari seratus orang pada saat ini telah dibentuk untuk bersiap memasuki Fearless Ark di kejauhan Mereka tahu bahwa Fearless Ark pada saat ini masih dilindungi dan mereka tidak bisa melakukan operasi skala besar Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya mengirimkan sejumlah kecil pasukan yang mereka miliki Ratusan sosok pada akhirnya dengan hati-hati segera memasuki Fearless Ark Begitu mereka semua memasuki penghalang mereka semua pada saat ini tidak bisa lagi terlihat Semua orang pada saat ini menantikan kembalinya dari orang-orang ini Tetapi setelah cukup lama Seratus sosok pada saat ini seolah-olah menghilang di dalam bahtera dan tidak pernah keluar Banyak tokoh di lebih dari belasan bahtera juga pada akhirnya pada saat ini saling memandang Mereka pada akhirnya mengirim lebih dari seratus orang untuk kembali memasuki Fearless Ark Setelah beberapa saat hasil yang mereka terima pada saat ini masih sama Masih tidak ada suara dan tidak ada sosok yang pada saat ini keluar dari Fearless Ark Sosok dari pemimpin ini pun segera berkata bahwa ada yang mencurigakan dari bahtera ini Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera memutuskan untuk menyirim pasukan yang lebih banyak Mereka juga pada saat ini bersiap dengan persenjataan untuk menyerang Fearless Ark Namun tepat ketika bahtera- bahtera ini bersiap untuk melesat Sebuah suara pada saat ini segera terdengar dari Fearless Ark Suara tersebut berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bermaksud untuk menyinggung Ia pada saat ini sejujurnya hanya ingin meminta bantuan Ia juga bersedia menggunakan sumber daya sebagai imbalan atas bantuan para saudara Bersamaan dengan suara yang terdengar pada saat ini perlindungan dari bahtera Fearless juga terbuka penuh 200 sosok yang masuk sebelumnya juga pada saat ini dapat terlihat oleh kerompok masing-masing Meskipun mereka masih utuh tetapi mereka pada saat ini sedikit terluka Melihat hal ini pemimpin dari kelompok tersebut pun seketika mengerutkan kening Pada akhirnya sosoknya segera berkata bahwa mereka telah hidup di dalam badai Dan mereka tidak pernah berpartisi sapi dalam pertempuran apapun antara alam Oleh karena itu pada saat ini mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam hal apapun Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ini bukan pertempuran antara alam Xiaoyan pada saat ini hanya membutuhkan bantuan dari para saudara dan ia bersedia membayar 500 ribu pil Origin Qi sebagai hadiah Pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini pun sedikit tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Tetapi sejujurnya 500 ribu pil Origin Qi ini sepertinya tidak menarik perhatiannya Sebaliknya ia pada saat ini hanya memikirkan lebih dari 200 sosok yang berada di bahtera Xiaoyan Oleh karena itu si pria pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan tanpa banyak basa-basi Sosoknya bertanya ke manakah mereka akan pergi Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa sejujurnya ia tidak tahu persisnya Tetapi seharusnya apa yang mereka tuju pada saat ini berada di tengah badai Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pria ini pun seketika langsung mengerutkan kening Sesaat kemudian sosoknya tanpa banyak bacot segera bertanya kepada Xiaoyan Apakah mereka mencari guntur surgawi penghancur kehampaan? Mendengar apa yang keluar dari perkataan si pria alis Xiaoyan pada saat ini sedikit melonjak Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar tahu tentang keadaan dari guntur surgawi penghancur kehampaan Mata Xiaoyan pun menjadi serius dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan apapun dan lanjut menganggukkan kelapanya Sementara itu si pria pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan dingin dan mulai menjelaskan secara perlahan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan bukanlah kelompok pertama yang datang ke tempat ini Ia pada saat ini memang bisa membawa mereka ke tempat dimana guntur surgawi penghancur kehampaan berada Tetapi meskipun begitu ia pada saat ini ingin mengingatkan bahwa tidak ada jalan kembali setelah mereka pergi ke tempat tersebut Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengangkat tangannya Gilatan cahaya pada saat ini melonjak dan sesaat kemudian ada ratusan jimat batu petir yang mengambang di hadapannya Xiaoyan pun menyipitkan matanya melihat banyaknya jimat batu guntur di tangan si pria Hal ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa sepertinya memang banyak orang yang mencari keberadaan dari jantung guntur ini Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini juga memiliki sebuah spekulasi lain Xiaoyan berpikir bahwa keberadaan dari jimat batu guntur ini di dunia luas benar-benar sangat langka Untuk mendapatkannya seseorang benar-benar akan rela mengeluarkan sejumlah uang yang sangat banyak Oleh karena itu mungkin saja jimat batu guntur surgawi ini juga berasal dari tangan orang-orang ini Bisa jadi mereka menjualnya dengan harga tinggi dan menarik banyak orang kuat untuk datang Mereka selanjutnya bertindak sebagai pemandu dan membawa orang-orang ini ke tempat dimana guntur surgawi penghancur kehampaan berada Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan dengan berani segera mulai mengungkapkan spekulasinya Xiaoyan berkata sepertinya mereka bisa menjual jimat batu guntur ini dengan harga yang bagus Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pria itu seketika mengangguk dan tidak menyangkal perkataan Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa bagi kelompok mereka orang-orang tersebut tidak ada gunanya Mereka dengan nekat datang ke tempat ini hanya untuk mencari sebuah kekuatan Tetapi tentu saja untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan akan selalu ada harga yang harus dibayar oleh mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit merenung karena apa yang baru saja dikatakan pria tersebut memang benar Xiaoyan juga datang ke tempat ini demi sesuatu untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan Tentu saja jika seseorang ingin mengejar kekuatan tertinggi maka seseorang harus membayar harganya Xiaoyan pun lanjut tersenyum dan bertanya seberapa jauh jarak mereka ke tempat dimana guntur tersebut berada Pria itu pun langsung menjawab bahwa jika mereka melakukan perjalanan melewati badai Hal tersebut hanya membutuhkan waktu selama beberapa bulan Tetapi jika mereka semua menghindari badai itu akan memakan waktu hingga lebih dari 10 tahun Xiaoyan pun seketika terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh pria ini Jika mengikuti metode mereka meskipun ada juga badai yang mereka hadapi Xiaoyan akan aman dan akan sampai ke tempat tujuan dengan cepat Tetapi jika Xiaoyan berusaha untuk memutar maka hal tersebut benar-benar akan memakan lebih banyak waktu Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan segera kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata sepertinya mereka bisa bergerak maju di tengah badai dan bisakah mereka memberi kelompok Xiaoyan tumpangan Pria itu pun mengerutkan kening setelah menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mau menyerah Tetapi meskipun begitu sosoknya pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa setengah juta itu terlalu sedikit Setidaknya Xiaoyan pada saat ini harus mengeluarkan 1 juta pil orijinki sebagai pertukaran Pria itu pada akhirnya menyerah dengan sikap keras Xiaoyan karena baginya hidup dan mati Xiaoyan ini tidak ada hubungannya dengan sosoknya Ia juga telah mengatakan semua yang perlu dikatakan Selebihnya semuanya benar-benar tergantung kepada Xiaoyan sendiri yang telah membuat keputusan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk tanpa ragu dan langsung melemparkan cincin penyimpanan berisi 1 juta pil orijinki Pria itu pun langsung menerima cincin Xiaoyan dan memeriksa isinya Setelah memastikan bahwa isinya memang benar ia segera mengajak Xiaoyan untuk pergi Si pria juga pada saat ini lanjut berkata bahwa bahtera Xiaoyan ini terlalu besar Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini mengendarai bahtera dari kelompok mereka Xiaoyan juga dapat menitipkan bahtera-nya kepada mereka untuk diamankan sementara waktu Jika kelompok Xiaoyan selamat maka mereka akan mengembalikan bahtera ini secara utuh Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menolak dengan sopan dan berkata bahwa itu tidak perlu Saat berikutnya Ding Yue yang menyadari perkataan Xiaoyan segera memasukkan bahtera ini ke dalam botol Bahtera fearless yang sangat besar pada akhirnya menghilang begitu saja dan muncul di dalam botol kristal transparan Ding Yue segera memasukkan botol tersebut ke dalam cincin penyimpanan Dan apa yang dilakukan oleh Ding Yue ini membuat pemimpin tersebut terkejut Mata pria itu pada saat ini berbinar sebelum akhirnya sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah teknologi stiks kuno Sesaat kemudian si pria segera menekan perasaannya dan mengajak Xiaoyan untuk segera pergi Pada akhirnya lebih dari belasan bahtera segera mulai bergerak sesuai dengan perintah Xiaoyan pada saat ini berada di atas bahtera terdepan dan Xiaoyan bisa melihat bahwa mereka semua benar-benar terlihat terorganisir Mereka pada saat ini terlihat tersebar dengan posisi yang cukup luas Mereka berhati-hati satu sama lain dan begitu sesuatu terjadi pada salah satu bahtera Rangkaian penyelamatan akan segera dapat dilakukan dengan cepat Bersamaan dengan Xiaoyan yang melihat sekeliling pria itu pada saat ini seketika kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan beruntung telah menemukan delapan cakar kehampaan Jika saja Xiaoyan menghabisi semua makhluk tersebut Maka Xiaoyan akan benar-benar sulit untuk bisa keluar dari badai super sebelumnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukan kelapanya Dan menyadari bahwa apa yang dialami oleh Xiaoyan ternyata benar-benar diperhatikan oleh orang-orang ini Namun ketika mengingat badai sebelumnya Xiaoyan pada saat ini kembali sangat tertarik dengan metode apa yang mereka lakukan Hingga bisa berhasil stabil di dalam badai Xiaoyan pada saat ini juga belum merasakan adanya guncangan Dan bertanya apakah ada badai super di tempat ini Pria itu pun segera melirik ke arah Xiaoyan Dan berkata bahwa mereka pada saat ini sedang berada di tengah badai Xiaoyan pun seketika terkejut dan segera menoleh menuju ke arah Ding Yue Ding Yue yang memegang kompas bintang di tangannya juga pada saat ini segera mengangguk sambil tersenyum masam Xiaoyan pada saat ini terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sangat stabil Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pria itu segera berkata bahwa latihanlah yang pada akhirnya membuat sesuatu bisa menjadi sempurna Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali melihat ke arah sekeliling Bahtera milik mereka tidaklah besar dan setidaknya hanya bisa menampung paling banyak seratus orang Selain itu ada juga lebih dari satu orang yang mengemudikan Bahtera dengan adanya lima kemudik Dengan kata lain ada lima orang yang mengemudikan Bahtera pada saat yang bersamaan Mereka tampaknya menganalisis kekuatan badai setiap saat Dengan begitu mereka akan dapat mengontrol lambung kapal secara akurat dan berlayar dengan lancar Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali berbincang-bincang kepada pemimpin kelompok ini Xiaoyan tanpa basa-basi segera bertanya seberapa banyakkah informasi yang diketahui oleh saudara mengenai jantung kuntur ini Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teh khusus dari benua Dodi Dan mengajak pria tersebut minum-minum santai Pria itu pun mencium aroma teh dan mengangkat alisnya Si pria juga pada saat ini tidak menolak teh yang disedorkan oleh Xiaoyan dan situasi diantara mereka pada saat ini semakin mencair Pria itu pada akhirnya mulai memberikan beberapa informasi kepada Xiaoyan Dan berkata bahwa tempat tersebut disebut dengan Broken Star Realm yang terdiri dari beberapa alam yang rusak Tempat yang memiliki nama alam bintang kehancuran ini terdiri dari banyak jiwa kematian di dalamnya Tidak ada makhluk hidup di sana dan alasan dari hal tersebut dikabarkan karena guntur surgawi penghancur kehampaan Konon dikatakan bahwa guntur tersebut merupakan salah satu dari asal usul dunia Kekuatannya juga sangat kuat dan ia dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia ini Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan segera lanjut bertanya berapa banyak orang yang pernah datang ke sana sebelumnya Selain itu apakah orang-orang yang masuk ke tempat ini juga semuanya telah mokat Pria itu pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia sesungguhnya tidak tahu apakah mereka sudah mati atau belum Tetapi setidaknya ada seribu bahtera yang telah memasuki tempat tersebut Ia juga yakin bahwa sosok-sosok yang masuk ke tempat tersebut sepertinya memiliki kekuatan yang cukup kuat Tetapi bagaimanapun guntur ini benar-benar memiliki kekuatan penghancur yang mutlak Di bawah tekanan dari guntur tersebut begitu mereka memasuki alam bintang kehancuran Mereka mungkin akan langsung dihancurkan oleh guntur hitam yang tiba-tiba menyambar kapan saja Xiaoyan pun menganggukan kelapanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh pria tersebut Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tampak seolah-olah pemikirannya telah terbuka Si pria pada saat ini sedikit melunak Sosoknya segera berkata bahwa teh ini benar-benar enak dan mereka merupakan orang yang baik Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya saudara mendengarkannya Tempat ini sangat berbahaya dan sudah terlambat untuk mereka kembali pada saat ini Mengejar kekuasaan memang merupakan hal yang baik Tetapi jika mereka kehilangan nyawa mereka Bukankah semuanya akan menjadi hancur dan sia-sia Mendengar si pria yang pada saat ini masih membujuk Xiaoyan untuk kembali Xiaoyan sedikit tersenyum Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih atas perhatian dari si pria Xiaoyan lanjut mengungkapkan tekadnya dan berkata bahwa Xiaoyan telah menghadapi banyak bahaya Sejak Xiaoyan mulai berlatih Hal tersebut termasuk dengan krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya Oleh karena itu Xiaoyan sudah bersiap untuk pelarian sempit sebelum datang ke tempat ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi keraguan Sosoknya lanjut berkata bahwa meskipun ia tidak tahu apa kekuatan Xiaoyan dan level apa yang telah Xiaoyan capai Ia pada saat ini bisa melihat dengan jelas karena dengan bisa sampai ke tempat ini hal tersebut merupakan bukti dari kekuatan Xiaoyan Namun ia tidak mengetahui dan tidak mengerti mengenai alasan semua ini dan ia ingin bertanya kepada saudara Ia pada saat ini ingin mengetahui apakah saudara mengetahui akhir dari kekuasaan Dengan kekuatan saudara saat ini ia khawatir seluruh alam bahwa benar-benar tidak akan berani menyerang ke alam saudara Oleh karena itu pada saat ini mengapa saudara masih mempertaruhkan segalanya Xiaoyan pada saat ini masih asik meminum teh sambil mendengarkan ocehan dari pria tersebut Sementara itu si pria pada saat ini masih terus mengungkapkan bacotnya kepada Xiaoyan Sosoknya pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah tujuan mereka menjadi kuat hanya untuk mendominasi semua makhluk di dunia ini Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum dan Xiaoyan segera menoleh ke arah pria tersebut Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika mereka tidak mendaki gunung bagaimana mungkin mereka bisa tahu seberapa tingginya gunung tersebut Oleh karena itu hanya dengan mendaki gunung tersebut maka mereka akan bisa tahu bahwa ada gunung lain yang lebih tinggi Selain itu jika seseorang mengikuti kekuatan yang mungkin tidak ada habisnya Tetapi bukankah setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda di dalam kehidupan ini Terlebih lagi ketika mereka telah mengambil langkah bukankah mereka telah ditakdirkan untuk tidak dapat melihat ke belakang atau berhenti Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya orang-orang dari setiap alam benar-benar memiliki pandangan yang berbeda-beda Tentu saja perbedaan kehidupan dari masing-masing alam akan mempengaruhi pola pikir seseorang Terlebih lagi dikatakan kelompok pria ini juga selalu menghindari pertempuran dan mereka hidup di dalam badai Oleh karena itu pandangan yang ia miliki pada saat ini benar-benar jauh berbeda dengan pandangan yang dimiliki oleh Xiaoyan Sementara itu si pria pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya perlahan berkata kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia sesungguhnya tidak dapat memahaminya dengan jelas Hal itu mungkin karena levelnya pada saat ini masih terlalu rendah Izinkan ia pada saat ini memperkenalkan diri bahwa ia bernama Chang Yuhua Jika saudara dapat selamat dari guntur surgawi penghancur kehampaan Maka ia dapat memberi saudara petunjuk tentang ciptaan lainnya Ia akan memberi tahu sesuatu yang tidak lebih lemah daripada guntur surgawi penghancur kehampaan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan kembali mulai berbicara Xiaoyan bertanya apakah syarat yang mereka butuhkan untuk bertukar informasi ini Menanggapi hal tersebut pria yang bernama Chang Yuhua pun berkata bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini sekarang Sebaiknya mereka menunggu sampai saudara laki-laki bisa keluar dari alam bintang kehancuran hidup-hidup Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang santai Beberapa bulan pada akhirnya berlalu dalam sekejap mata Mereka telah mengalami beberapa kali badai besar hingga badai super Tetapi mereka tidak mengalami insiden apapun Pada akhirnya mereka pun telah mencapai bagian terdalam dari kawasan badai Chang Yuhua pun berdiri dan berkata bahwa mereka pada saat ini hampir sampai Setelah melewati alam bintang kehancuran ini Mereka tidak lagi berada di kehampaan laut barat Mereka akan segera memasuki kehampaan laut utara dan saudara harus berhati-hati Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya Masih ada jarak yang cukup lumayan Tetapi Xiaoyan pada saat ini mendengar ada letupan guntur di kejauhan Xiaoyan juga pada saat ini menoleh untuk melihat ke arah guntur hitam Yang berada di tangan Leji yang menunjukkan arah yang sama Hal itu dengan jelas menunjukkan bahwa Chang Yuhua pada saat ini tidak menipu Xiaoyan Chang Yuhua pada akhirnya menanggukkan tangannya Dan pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Lebih jauh di depan Xiaoyan adalah alam bintang kehancuran dan mereka tidak berani masuk Ia pada saat ini hanya bisa mengucapkan agar saudara pada saat itu berhati-hati Xiaoyan juga pada saat ini menanggukkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Chang Yuhua Menanggapi hal tersebut Chang Yuhua berkata agar saudara tidak perlu mengucapkan terima kasih Ia melakukan semua ini hanya karena uang sebagai pertukaran Tetapi karena ia telah banyak meminum teh yang enak dari saudara selama ini Ia masih dengan tulus berharap saudara dapat kembali dengan selamat Setelah berbasa basi mengucapkan salam perpisahan Pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya segera kembali ke Fearless Ark Chang Yuhua yang tampak sangat takut juga pada saat ini tidak tinggal Dan segera bergegas pergi bersama dengan kelompoknya Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit Ketika Xiaoyan perlahan melihat alam bintang kehancuran Ini tampak bukan seperti sebuah ruang Tetapi ruang yang saling terkait antara bintang-bintang yang rusak Susunan dari banyak alam ini membuat ruang yang sangat aneh Fearless Ark pada akhirnya segera berlayar Dan setelah mendekati alam bintang kehancuran Suara gemuruh pada saat ini semakin jelas Dan Guntur Hitam seketika menyambar langsung ke arah Fearless Ark Begitu Guntur Hitam ini langsung membombardir perlindungan Fearless Ark Perlindungan itu juga seketika langsung dihancurkan Kekuatan Guntur yang tersisa juga pada saat ini masih terus menyapu Fearless Ark Semua orang pada saat ini seketika terkejut Dan dalam sekejap jiwa semua orang pada saat ini gemetar Xiaoyan pada akhirnya berteriak kepada Ding Yue Agar ia menggunakan kecepatan tercepat untuk segera masuk Ding Yue tanpa ragu-ragu segera bergegas mengikuti instruksi Xiaoyan Dan mereka segera melesat Fearless Ark berubah menjadi gumpalan asap Dan segera bergegas menuju ke alam bintang kehancuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!